Tunggu Nesha Oke, hello everyone, Chiqui Wally here How are you guys? Senang sekali hari ini aku dan teman-teman aku berkesempatan untuk mendatangi salah satu objek wisata yang direkomendasikan dari salah satu dosen kampus aku Objek wisata ini bernama Bali Wosokam Dari namanya pasti kalian udah tau dong, camp yang artinya perkemahan Objek wisata ini terletak di desa pengotan Kabupaten Bangli, Bali Honestly, this is the second time that I visited to Bangli Tapi aku baru tau kalau ada objek wisata yang sekeren ini disini Awal aku masuk, vibesnya berasa back to nature banget nih guys Mulai dari udaranya yang super sejuk Kemudian suasananya yang tenang ditambah indahnya kicauan burung Nah, apa sih perbedaannya Bali Wosokam ini dengan villa-villa yang biasa ada di puncak lainnya Nah, kalau Bali Wosokam ini punya tag lainnya itu tag pengotan home Dimana mereka menjual pengalaman kepada wisatawan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal Jadi lebih menjual pengalaman ya guys Secara penampilan, Bali Wosokam ini merupakan objek wisata yang sederhana Dimana tidak terlalu banyak dekorasi-dekorasi tambahan Dekorasi-dekorasi penghias yang ada disini Melainkan hanya beberapa saja seperti logo Bali Wosoknya Kemudian ada taman-taman kecil Karena prinsip mereka disini adalah mengembalikan nilai autentik dari nuansa alam itu sendiri guys Untuk masuk kesini, kalian hanya cukup bayar Rp10.000 Tapi kalau kalian yang menginap, kalian bisa selat tendanya per malam Rp500.000 Untuk tenda yang sedang, sedangkan Rp1.000.000 untuk tenda yang besar Kalian juga jangan khawatir karena untuk eminitinya cukup lengkap Seperti ada WC umum di beberapa bagian Biasanya wisatawan yang sering datang kesini itu ciri-cirinya misturism guys Atau wisata berkelompok Dimana contohnya seperti organisasi, turis asing pencinta alam Ataupun mahasiswa atau pelajar study tour Mungkin dari kalian ada yang nanya Apakah kesini itu cuma buat camping doang? Jawabannya no Disini jika kalian mengambil paket wisata Kalian bisa sambil melihat aktivitas masyarakat lokal desa pengotan Atau biasa ini termaksud dalam ciri ekowisata Seperti aktivitasnya membuat udeng khas Bali Atau topi khas Bali Kemudian membuat keranjang Bermain egram Bahkan sampai menari tari kecak Yang merupakan salah satu tarian khas dari provinsi Bali Jadi paket komplit banget guys Alamnya dapat, pulangnya kalian dapat pengalaman Sekaligus menukar ilmu dan tukar budaya satu sama lain Nah serta menariknya Menurut pak Irwan selaku pembentuk dan pengelola wisata Bali Woso ini Saat setelah pandemi itu Beberapa industri pariwisata di Bali Khususnya di bagian kotanya Masih proses pemulihan Namun wisata Bali Woso ini Masih tetap berjalan karena Tempat ini sering dijadikan sebagai tempat meeting Secara outdoor Jadi ada aula di tengah-tengah percampingan ini guys Karena berhubung kita kesini Tujuannya untuk mendapat cerita dan informasi Seputar Bali Woso Camp ini dari pak Irwan Jadi kita gak nginep ya guys But hopefully one day aku bisa holiday disini Dan nikmati bagaimana berwisata bersama masyarakat setempat So this is our trip for today I hope you like it Don't forget to like Comment down below And subscribe the channel And see you guys on the next video The place you want to know How to go is here Because it's about tourism And see you guys on the next video